Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang diperbolehkan tidak puasa Bukan haram puasa nih Diperbolehkan tidak puasa Penyebabnya adalah Uzur Atau ada rusuh gitu ya Siapa saja Pertama mereka yang mengadakan perjalanan Tapi perjalanan itu Kita fikir marhalata ini Dua hari dua malam Kalau diperjalankan sekarang Sekitar 82 kilo, 83 kilo Tapi ini perdebatan ya Antara 80, 82, 83 Ya kita ambillah 83 misalnya Ini semarhalata ini dalam fikir ini Yang kedua Mereka yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui Itu diperbolehkan tidak puasa Yang ketiga Orang yang sakit Diperbolehkan Tidak puasa Tapi tetap harus diganti Di saat sehat Diganti di saat tidak menyusui Diganti tidak Berjalan Dan yang hamil Karena kan pada hakikatnya hamil itu Juga kan punya tanggungan di dalam Cuma tidak keluar saja Tetapi Kalau berpuasa Sah-sah saja Tidak apa-apa Cuma Kalau yang syafar Itu lebih baik Puasa Itu juga Kalau kuat Begitu Tawas Bukan haram Beda lagi kan Kalau yang perempuan yang mens Itu mengharam puasanya Yang diperbolehkan Tidak puasa Seperti itu ya Tapi kodo Itu harus menjadi Hal yang Wajib Kalau tidak kodo Berarti dosa juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih